Intro Sementara itu dalam aksi peduli korban banjir, tim Dispersip Kassel mengunjungi desa waki baru Kabupaten Hulus Sungai Tengah untuk menghibur warga, khususnya anak-anak, dengan meminjamkan buku bacaan hingga menampilkan pendongeng dan badut. Intro Setiba di kota Barabai, tim Dispersip Kassel peduli, dipimpin Bunda Nono, mendatangi markas Kodim 1002 Barabai dan disambut langsung dandim, Laitan Kolonel Infantri, Muhammad Ishak Haji Baharudin. Kedatangan tim Dispersip Kassel peduli ini untuk melakukan koordinasi dan menetapkan lokasi yang akan dipunjungi bengingat TNI AD lebih mengetahui titik lokasi terdampak banjir di wilayahnya. Sekarang sedang menuju ke desa baru, kecamatan Batu Benawa dan di depan kami sudah ada salah satu petugas yang mengantarkan kami untuk ke desa baru, kecamatan Batu Benawa Di sana juga sudah ada tim Dispersip Kassel peduli ya, jadi ikutin kami terus. Tim pertama kunjungan Dispersip Kassel peduli mengetahui desa Wati Baru, kecamatan Batu Benawa. Di lokasi ini tim memberikan hiburan kepada warga, khususnya anak-anak korban banjir, dengan meminjamkan sejumlah buku bacaan hingga kegiatan mendongeng cerita, bernyanyi bersama, dan atraksi baru. Hari ini akan ada layanan perpustakaan keliling, berdongeng dan juga badut yang akan datang dengan kostum dan karakter yang berbeda. Dan dua tim, biru dan juga orange, akan datang ke dua desa, desa Alat dan desa Arangani di kecamatan Hantakan. Aksi tim Dispersip ini ternyata disambut gembira anak-anak dengan menikmati hiburan yang disukuhkan. Maklum saja desa Waki Baru merupakan salah satu desa terdampak banjir cukup parah di hulu sungai tengah. Erwin Yudhan Wari, Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!